Bismillahirrahmanirrahim Doa sebelum mudu Jadi antum saat akan mudu Kemudian berdoa terlebih dahulu Apa doanya? Yang bismillahirrahmanirrahim Yang bismillahirrahmanirrahim Baik Yang allahu alam Alhamdulillah Jadi kita gak usah ngarang Kita kembalikan ke dalilnya Antum baca apa? Tahu gak dalilnya dari mana? Jangan-jangan selama ini diamalkan Gak pernah tahu dalilnya Baik Bacaan saat anda akan berbudu Saya turunkan dalilnya Saya turunkan dalilnya Bismillahirrahmanirrahim Time Kita turunkan perintah Qur'annya dulu Baru teknis di hadithnya Tentang wudhu Ayat Qur'annya ada di Qur'an Surah kelima al-Ma'idah Ayat yang keenam Posisi paling kiri sebelah atas Ini harus dilakukan Kalau tidak dilakukan Salatnya bisa tidak sah Berdasarkan hadith Riwayat al-Bukhari Rumah hadith 135 Kemudian wudhunya harus sempurna Jangan buru-buru Berdasarkan hadith riwayat muslim Rumah hadith 243 Dari Umar bin Khattab Radiyallahu ta'ala anhu Kemudian cara memulainya Tadi anda katakan Dengan kalimat Bismillah Itu ada di At-Tirmidhi Mar hadith 26 Redaksi yang sama Ada di Abu Dawud Mar hadith 101 Redaksi yang sama Ada di Hadith Riyad Ibn Hibban Sayyid Ibn Hibban Mar hadith 399 Redaksi yang sama Ada di Al-Hakim An-Naisaburi Di kitabnya Al-Mustadrak Mar hadith 7000 Time Kemudian Setan penggodanya Ada nama setannya Namanya Walhan Jadi ini setan yang suka goda Orang wudhu Membuat dia was-was Apakah wudhunya batal atau enggak Kadang membuat dia terburu-buru Kemudian kesempurnaannya Quran Surah kedua Ayat 222 Hasilnya Quran Surah ketiga Ayat 31 Kemudian Kalau anda ingin agak lengkap Kitabnya Saya berikan dua kitab Pertama Fathul Bari Syarah Sahih Al-Bukhari Karangan Ibn Hajar Laskolari Jilid yang pertama Halaman 214 Kemudian Al-Minhaj Tapi Al-Minhajnya Yang Syarah Sahih Muslim Bukan Al-Minhaj yang Buku Saku Ada sembilan jilid disitu Cari Jilid yang ketiga Halaman 95 Yang saya punya Citakan Darul Hadith Warnanya biru donker Tahun terbit 2002 Ya Pas ya Satu papan tulis Time Perhatikan teman-teman sekalian Pertama kita mulai dulu dari kaedah Wudhu Ada perintahnya dalam Al-Quran Baru kemudian Turunan praktek hadithnya Perhatikan kalimatnya Kurang surah kelima Al-Ma'idah Ayat yang ke-6 Posisi paling kiri Sebelah atas Dan seterusnya ayat Hei orang-orang Yang telah menyatakan dirinya Beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Jika anda Ingin menunaikan Solat dengan sempurna Tolong gak di sebawah Hei penerjemahannya Jika anda Ingin menunaikan Solat dengan sempurna Fagsilo Wujuhakum Maka mulailah berwudhu Dengan membasu yang pokok Masu wajah Kalimat disini Seakan memberikan kesan bahwa Orang-orang yang ingin Solatnya sempurna Maka dia harus memulai dengan wudhu Jadi kalau ada seseorang Memulai solat Tanpa berwudhu Maka solatnya tidak sah disitu Tidak sempurna solatnya Dilarang seperti sini Karena itu Muncul hadith Nabi SAW Diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari Nomor hadith 135 Beliau sampai menyatakan Kalimat yang tegas Rasulullah SAW Tidak akan pernah diterima Solat yang orang yang punya hadith Sampai dia berwudhu Hadith itu artinya belum berwudhu Jadi kalau antum solat Sekhusu apapun Sampai menangis Luar biasa Bacaannya panjang Tapi gak punya wudhu Gak akan diterima Ini poinnya Yang kedua Tidak cukup berwudhu saja Tapi mesti sempurna wudhunya Sempurna wudhunya Bahkan Umar bin Khattab Dalam hadith Riwayat Muslim Nomor hadith 243 Sahabat Umar bin Khattab Radiyallahu ta'ala anhu Pernah mengisahkan Kata beliau An-na ranjulan An-na ranjulan Bahwa seorang lelaki Kana yatawadza'u Kana yatawadza'u Adalah beliau Sedang berwudhu Ada seorang lelaki di zaman Nabi Seorang sahabat Sedang berwudhu Maka dalam wudhunya itu Karena tergesa-gesa Meninggalkan Membasuhan Seujung kuku Di sebagian tempat wudhunya Di kakinya Jadi begitu dia mau Membasuh Di kaki Tiba-tiba Karena terburu-buru Sebagian anggota wudhunya Tidak terbasuh Cuma seujung kuku saja Maka kelihatan oleh Nabi SAW Tertinggal seujung kuku itu Kamu balik lagi Ulangi lagi wudhunya Sempurnakan Anda bisa bayangkan Orang yang wudhunya Tertinggal sedikit saja Kata Nabi Ulangi Tidak benar wudhunya Sempurnakan Apalagi yang tidak wudh Paham sampai sini? Baik Bahkan ada orang Yang sudah wudh Selesai Kemudian maksa sholat Ada Itu tidak saya tuliskan Di Al-Bukhari Nomor hadis 751 757 Di hadis muslim War hadis 397 Bambul musifis sholat Orang yang sholatnya bermasalah Ini menarik ini Saya sering ungkapkan hadis ini Datang seorang lelaki Pada Nabi SAW Maka masuk ke masjid Nabi Namanya Salat di samping Nabi SAW Salat saja enak Dari takbir sampai salam Falamma salam Yaminan wa shamala Tatkala salam Ke kanan dan ke kiri Fa Pakai fa ingat Apa yang saya jelaskan Di awal Nabi tidak menunggu lama Langsung mengatakan Pada orang ini Anda salat lagi Karena Anda belum salat Maka dia mengulang Salatnya sampai Tiga kali Namun Nabi tetap Mengulang kalimat yang sama Anda salat lagi Karena Anda belum salat Salat Fakala Maka dia berkata Ya Rasulullah Ma'usinu khairah Ya Rasulullah Saya tidak bisa lebih baik lagi Dari pada ini Alimni Tolong ajarkan saya Nah ini syahid kita disini Hujah kita disini Ketika dia mengatakan Ya Rasulullah Tolong ajarkan saya Apa yang direspon oleh Nabi Maka Nabi SAW bersabda Fakala Rasulullah SAW Iza kumta ilas salat Kalau kamu ingin salatnya sempurna Fa asbir gul wudhu Maka cepat sempurnakan dulu wudhunya Begini caranya Kata para ahli hadith Kalau yang bermasalah Cuma salatnya saja Maka Nabi akan mengatakan Kalau kamu ingin salat Begini caranya Takbir Angkat tangan segini Sampai salam Tapi ketika Nabi memulai penjelasan Dari wudhu Artinya bukan salatnya saja Yang bermasalah Wudhunya pun bermasalah Jadi orang-orang yang wudhunya bermasalah Pasti akan berdampak pada salatnya Kalau tidak percaya silakan Anak Anda misalnya di rumah Mulai balik Wudhu Sembarangan wudhunya Asal basah saja Itu salatnya pun pasti akan kilat Wudhunya cepat Salatnya kilat Tidak percaya silakan Begitu Kucuk Kucuk Selesai Allahu Akbar Belum dua menit sudah Kok sudah? Ya kan sudah hafal Al-Fatihah berkali-kali dibaca Banyak alasannya Jadi hal seperti ini Berkait dengan yang lainnya Nah sekarang persoalannya Ketika orang ini Mengatakannya Rasulullah Tolong ajarkan saya Lalu Nabi mengajarkan cara wudhu Bagaimana cara memulainya Maka dimulai Di At-Tirmidya Nomor hadis 26 Redaksi yang sama Di Abu Daw Nomor hadis 101 Ada juga di Al-Mustadraq Al-Hakim Al-Nasibur Nomor hadis ke-7000 Juga di Ibn Hibba Nomor hadis 399 Bagaimana cara memulainya? Lihat kalimatnya Tidak ada solat Bagi orang yang tidak punya wudhu Jadi kalau anda tidak wudhu Kemudian solat Solat anda tidak diterima Jelas seperti ini? Ini poinnya Dan tidak diterima wudhu seseorang Tidak sempurna wudhu seseorang Bagi orang yang tidak memulai Dengan menyebut nama Allah Subhanahu wa ta'ala Kalimatnya Udhkur ismallah Lihat kalimatnya Siapa siang ini saja? Bismillah Yadhkur ismallah Yadhkur ismallah Jadi Dalam memulai wudhu Ternyata diawali Tidak hanya memulai dengan berkumur-kumur Tapi memulai dengan menyebut nama Allah Subhanahu wa ta'ala Detil menyebut nama Allah ini Kapan dilakukan? Ada di Al-Bukhari Nomor hadis 159 Saya belum tuliskan sini Al-Bukhari Nomor hadis 159 Redaksi yang sama Ada di hadis Muslim Nomor hadis 256 Diterima dari Hamran Hamran ini adalah khadimnya Yaitu pembantunya Sahabat Uthman bin Affan Radiyallahu ta'ala anhu Kata Hamran Laqadda'ani Uthman ibn Affan Radiyallahu ta'ala anhu Tuhan saya Sahabat Nabi SAW Uthman bin Affan Memanggil saya satu kali Mengajarkan wudhu Bagaimana cara berwudhu yang baik Fatawadza'a Maka kemudian beliau berwudhu Mulai dengan menyala-nyala tangannya Mengucapkan Bismillah Firrahmanirrahim Atau paling singkat Bismillah Jadi Kalau anda menemukan kalimat Ismallah disini Sebutkan nama Allah Maka Kalau anda ingin lengkapi kalimatnya Bismillahirrahmanirrahim Atau kalau anda ingin baca yang paling pendek Cukup dengan Bismillah Bismillahirrahmanirrahim